Cieh, dia untuk tebak cewek inisial lilih di mading sekolah. Tapi kan di kelas kita, ada dua orang inisial lilih, yang mana satu? Yang inisial lilih di sekolah ini kan banyak, siapa tau bukan kita. Ya kan, Selah? Wah, sekarang kalian beneran kayak kembar ya, pas kalian sama aneh gitu. Ini namanya selera cewek gaul, ya kan, Kel? Daniel, yuk kita diskusiin tentang tugas yang kemanitikasi. Kok aku ngerasa ada yang aneh ya dari Selah? Eh, denger ga sih gosip tentang si Kelly yang ikutin gaya anak baru itu? Dengarlah, tapi kayaknya bener sih. Kamu liat ga sih gaya Kelly itu, berit banget sama anak baru itu. Kayaknya dia takut deh kalau Daniel suka sama anak baru itu, secara Selah juga cantik. Hei, kalian tuh jangan suka gosip dong. Aku sama Kelly itu besti, jadi ga ada tuh yang namanya ikut-ikutan. Kalau mau cari tau itu, dateng langsung dong. Bukan malah sebar gosip sembarangan. Siapapun yang berani berurusan sama Kelly, harus lewatin aku dulu. Kel, kamu tenang aja ya. Aku pasti bakal belanya kamu terus. Aku duluan, aku ada urusan. Daniel, masih ada yang mau aku tanyain tentang tugas kemarin. Bahasanya nanti aja. Kel, tas kamu bagus banget. Belinya di mana? Spilling dong. Oke, aku kirim ke WA ya. Kel. Apa lagi? Besok kamu ga lupain? Iya, ga bakal lupa kok. Luan tahun kamu kan? Hai Kelly. Ini catatan kamu kemarin. Ke bawah sama aku. Oke, makasih. Aku duluan ya. Daniel. Happy birthday, Daniel. Ini kadu buat kamu. Makasih. Kel, kenapa? Nilai di kelas ini tinggi-tinggi semua. Tapi, ada jawaban yang sama. Sela dan Kelly, siapa di antara kalian yang nyontek? Tuh kan, sampai ujian aja Kelly nyontek loh. Pak, saya sih ga nyontek ya. Tapi, kalau Kelly, saya pernah tahu. Cukup ya. Selama ini aku diam. Bukan berarti aku ga tau apa maksud kamu. Jelas-jelas, kamu yang minta spilling semua barang yang aku pake. Terus, kamu ambil buku aku tanpa izin buat nyontek. Sekarang, kamu malah fitnah orang sembarangan. Kelly, kamu bicara apa sih? Aku ga ngerti. Itu bener, Pak. Dari dulu, Kelly ga pernah bermasalah. Tapi, semenjak adana baru ini, Kelly jadi sering diomongin dan bermasalah. Jadi, kita sama-sama tahu kan? Kalau sumber masalahnya ada di mana? Sela. Kalau kamu mau menjatuhkan dan membuat semua orang benci sama Kelly, berarti mimpi kamu selama ini sia-sia. Karena aku, selalu percaya semakin. Terima kasih. Terima kasih.